Intro Maksud hati mengais rejeki di negeri orang sebagai TKI atau tenaga kerja Indonesia Tetapi perjalanan hidup Pidi Suprianto akrab di Sapa Pidi warga desa Lubuk Resam, kecamatan Seluma Utara, kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu berkehendak lain hanya karena membela harga diri dan martabatnya yang selalu diejek dan dicacimaki Dia harus mendekam di balik terali besi penjara di negara Taiwan dengan tuduhan membunuh TKW atau tenaga kerja wanita sesama pekerja migran Indonesia asal Indramayu Jawa Barat Menurut Ayahanda Pidi, Mahyudin, melalui suratnya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seluma mengungkapkan bahwa putranya Pidi sudah bekerja di Kebun Tomat di negara Taiwan sekitar 20 bulan sebagai pekerja migran Indonesia Dengan kontrak selama 3 tahun Pada suatu ketika, diduga telah terjadi penusukan oleh Pidi yang mengakibatkan seorang wanita sesama pekerja migran asal Indramayu Jawa Barat meninggal dunia Peristiwa penusukan dengan menggunakan peralatan kerja tersebut terjadi pada tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 11 waktu Taiwan Berawal dari korban selalu mengejek dan mengancam Pidi yang sebelumnya terus berusaha mengalah Anak saya memberi tahu lewat telepon sekitar pukul 10 waktu dan beberapa jam setelah kejadian Anak saya Pidi menyerahkan diri kepada pihak berwajib di Taiwan Hanya saja hingga saat ini anak saya tidak bisa dihubungi lagi Kata Mahyudin, seorang tokoh masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Seluma Hairi Yulian Akrab Disapa Yuli Menyatakan, atas nama masyarakat Seluma dan keluarga sudah mendampingi orang tua Pidi berkunjung ke Kepala Disnaker Trans Kabupaten Seluma Guna memohon bantuan menjembatani dengan pihak terkait agar meringankan hukuman Pidi Dari lubuk hati yang dalam Atas nama keluarga kami memohon maaf kepada keluarga korban Kepada pemerintah Indonesia dan kepada pemerintah Taiwan Karena apa yang terjadi antara Pidi dengan korban adalah musibah yang tidak diingini oleh kita bersama Kepada pemerintah Republik Indonesia baik bupati Gubernur dan Presiden Republik Indonesia termasuk KBRI di negara Taiwan Diharapkan kiranya berkenan memberikan bantuan hukum kepada Pidi Kata Yuli dari Kabupaten Seluma Metro Update TV Edi Santoso melaporkan Keluarga besar Pak Pidi Suprianto yang PMI ke Taiwan Itu sudah melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Termikrasi Kabupaten Seluma Sehingga dengan laporan ini kami langsung menghubungi pihak BNP DTKI PMI wilayah Palembang Sudah berkoordinasi sehingga kami mendapatkan petunjuk untuk membuat laporan secepat mungkin Mungkin hari ini juga akan kita sampaikan secara tertulis ke BNP DTKI Palembang Bapak sebagai orang tua daripada Pak Bapak Manu 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 Apa betul sudah melapor ke Nagetran Kabupaten Seluma secara resmi Ya benar Pak Saya sudah melapor ke Nagetran Itu selama Selama berapa Dia telah berbagai tenaga kerja apa Gimana di Taiwan Pak Sebagai tenaga kerja Pak Dia berangkat secara resmi ya Ya berangkat secara resmi ya Dia melalui suatu perusahaan apa Dari Nagetran apa sebagainya Melalui secara perusahaan Oh ya betul Perusahaan apa yang dia Mekerjaya Oh mekerjaya ya Oh Jadi kejadian musibah yang ada di Taiwan itu Berarti kejadian musibah itu Sudah lama berapa itu Pak Bapak dapat informasi itu Berkira tanggal 6 Tanggal 6 Tanggal 6 bulan Bulan 8 Bulan 8 Sekitar setengah Tahun 2001 ya 2021 ya Kontek dengan anak saya itu Sekitar jam 10 Jam 10 ya Kalau negara Indonesia jam 10 Kalau negara Taiwan jam 11 Jadi dengan adanya kejadian Peristiwa musibah yang berlimpah Luarga Kabupaten Seloma Desa Lubur Sam Kecamatan Semang Utara Presi Bengkulu Atas nama Bidi Suprianto Yaitu anak dari Mayudin Desa Lubur Sam Yang mana diduga Terjadi kecelakaan kerja Antara sesama karyawan Di perusahaan Di tempat beliau kerja di Taiwan Sehingga mengibatkan Beliau Terjadi diduga pembunuhan Di Taiwan Nah sekarang Alhamdulillah Dari Bidi Suprianto ini Sudah menyerahkan diri Sudah diamakan oleh pihak-pihak Bepulwajib di Taiwan Nah kami dari pihak Warga Kabupaten Seloma Selaku masyarakat Kabupaten Seloma Dan tadi kita sudah berkunjung Ke Nagetran Kabupaten Seloma Yang mana disitu Kita memohon bantuan Kepada Nagetran Untuk menyembati Apa namanya itu Meringankan hukuman Dari pada Bidi Suprianto ini Yang mana kami juga Selaku keluarga besar Dari masyarakat Kabupaten Seloma Memohon maaf Yang setinggi-tingginya Kepada pihak korban Yaitu pihak yang dirugikan Atau pihak korban yang ada di Jawa Atau Dan juga kami Atas nama keluarga Atas nama masyarakat Kabupaten Seloma Memohon maaf Kepada pemerintah Republik Indonesia Dan kepada pemerintah Di negara Taiwan Karena inilah amal musibah Dan selain daripada itu juga Kami memohon Kiranya berkenan dari lubuk hati yang paling dalam Sehingga Pemerintah Republik Indonesia Baik itu Bupati Gubernur Presiden Bahkan Menteri Danunggli Atau Kedubes Kaberi yang ada di Taiwan Kami mohon Kiranya untuk Meringankan dan untuk Apa namanya itu Bantuan hukum Untuk Apa masyarakat kami Yang tersandung hukum di Taiwan Yaitu Pidi Suprianto Binti dari Mahyudin Desa Lubursan ini Maka dari itu Sekali lagi Kami melalui prosedur yang jelas Dan beliau ini Menjadi TKI Yang ada di Taiwan Itu resmi Mendaptar secara Prosedural Saya kira itu Sekali lagi Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Keluarga besar Korban Pada Pemintaan Indonesia Dan kepada Pemintaan Taiwan